Intro Oke teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah ukuran busur antara satuan-satuannya yaitu satuan derajat, menit, dan detik Misalnya dalam soal ini kita memiliki antara soal A hingga J Jadi terdapat 10 soal, pada soal pertama kita diminta untuk mengubah 43 derajat ini menjadi berapa menit Untuk menyelesaikannya kita harus mengingat bahwa 1 derajat ini sama dengan 60 menit Sehingga 43 derajat ini sama dengan 43 kali 60 menit sama dengan 2560 menit Kemudian pada soal B, kita diminta untuk mencari 8 derajat ini sama dengan berapa detik Nah, untuk menyelesaikannya kita harus mengingat bahwa 1 derajat tadi adalah sama dengan 60 menit Dan 1 menit ini sama dengan 60 detik Sehingga 1 derajat ini sama dengan 3600 detik Dan 8 derajat ini sama dengan 8 kali 3600 detik Ini sama dengan hasilnya adalah 28800 detik Pada soal C, kita diminta untuk mencari 3 per 4 derajat itu berapa menit Sama seperti pada soal A, diketahui bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit Sehingga 3 per 4 derajat ini sama dengan 3 per 4 kali 60 menit sama dengan 45 menit Kemudian untuk soal D, kita diminta untuk mengubah 8,3 derajat itu menjadi berapa menit Karena 1 derajat tadi adalah 60 menit Maka 8,3 derajat ini sama dengan 8,3 kali 60 menit Sama dengan 498 menit Berikutnya pada soal E, kita diminta untuk menghitung berapakah 72 derajat 86 menit dan 36 detik ini menjadi bentuk yang tepat Dan disini ada bentuk yang salah yaitu 86 menit Karena jumlah menit ini tidak boleh 60 atau lebih Jadi bentuk ini salah Kita tulis disini Salah karena Lebih besar dari 60 Sementara Bentuknya ini tidak boleh dari Tidak boleh lebih dari 60 menit Sehingga kita ubah menjadi 72 ini menjadi 72 ditambah 1 Kemudian ini adalah 72 ditambah 1 derajat Kemudian 86 ini dikurangi 60 menit dan detiknya tetap Sehingga menjadi 73 derajat 26 menit 36 detik Ini adalah jawaban untuk soal E Berikutnya untuk soal F Kita memiliki bentuk lain yang salah yaitu 15 derajat 56 menit 75 detik Ini juga salah karena 75 ini salah karena lebih besar daripada 60 Sehingga bentuk ini harus kita betulkan dengan 15 derajat 56 ini ditambah 1 Menit kemudian 75 ini dikurangi 60 Nah sehingga menjadi 15 derajat 57 menit 15 detik Ini adalah jawaban untuk soal F Kemudian berikutnya Kita diminta untuk mengubah pada soal G Berapakah 9 derajat 36 menit ini jika semuanya dalam bentuk derajat Nah karena 1 Derajat tadi adalah sama dengan 60 menit Maka 36 menit ini sama dengan 36 dibagi 60 Jika dinyatakan dalam derajat ini sama dengan 0,6 Derajat sehingga bentuknya berubah menjadi 9 ditambah 0,6 Sama dengan 9,6 Derajat Ini adalah jawaban untuk soal G Berikutnya untuk soal H Pertanyaannya adalah 40,6 derajat ini Sama dengan berapa derajat dan berapa menit Nah Sama seperti soal sebelumnya Karena 1 derajat itu sama dengan 60 menit Maka 0,6 derajat ini sama dengan 0,6 kali 60 Menit sehingga sama dengan 36 menit Dapat kita tulis Bentuk tadi menjadi 40,6 Derajat ini sama dengan 40 derajat 36 menit Ini adalah jawaban untuk soal H Kemudian untuk soal I Pertanyaannya adalah 36 derajat 65 menit ini Bentuk yang tepat seperti apa? 36 derajat 36 derajat 65 menit Bentuk ini salah Karena Seperti kita lihat 65 ini lebih besar daripada 60 Sehingga Kita harus ubah bentuknya menjadi 36 ini ditambahkan 1 Kemudian Kemudian Bentuknya adalah Derajat ini Menit ini diubah menjadi 65 Dikurangi 60 Sehingga menjadi 37 derajat 5 Menit Ini adalah bentuk yang tepat Untuk soal I Terakhir Untuk soal J Kita diminta untuk Membetulkan 17 menit 76 Derajat Ini bentuk yang tepat Seperti apa? Bentuk ini salah Karena ada 76 ini Sementara 76 ini lebih besar Daripada 60 Sehingga harus kita ubah Menjadi Bentuknya 17 Menit ini ditambah 1 Kemudian Bentuk detiknya adalah 76 Dikurangi 60 Detik sama dengan 18 menit 16 detik Jangan lupa